Strategi, strategi pemerintah kita yang dicanangkan oleh Presiden kita dan saya dukung sepenuhnya, yaitu hilirisasi. Hilirisasi, hilirisasi artinya adalah semua kekayaan kita, kita olah di tanah air kita, di Republik Indonesia. Kita tidak mengendaki kekayaan kita dijual murah ke luar, kita tidak mau kelapa sawit kita hanya dijual mentah, crude palm oil, itu namanya minyak kelapa sawit mentah. Kita tidak mau crude palm oil, kita mau olah kelapa sawit menjadi turunan-turunan-turunan yang nilainya bisa puluhan kali. Dengan hilirisasi, kita akan loncat, kita namanya leapfrog, kita lompat menjadi negara maju. Tambang kita, perkebunan kita, kelautan kita, ini yang akan membuat kita menjadi negara industri. Sebagai contoh, nickel, nickel, berapa tahun yang lalu, tahun 2021, penghasilan kita hanya 1 miliar dolar, 15 triliun. Tahun 2022, penghasilan kita naik 20 kali, 20 kali, 20 miliar dolar lebih, sekitar itu. Kalau nanti, nickel kita olah menjadi baterai, baterai itu nilainya bisa naik 67 kali, sudah-sudah, 67 kali. Karena itu, Presiden menghentikan ekspor nickel. Harus diolah di Indonesia, begitu beliau hentikan ribut, negara-negara maju ribut, Indonesia diancem, gila. Kekayaan kita, harta kita, kita mau olah, tidak boleh. Harus jual murah ke mereka. Saudara-saudara, kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Kalian takut nggak diancem oleh negara asing? Saudara-saudara, kita negara besar. Jumlah penduduk kita, 300 juta hampir. Di ASEAN kita terbesar. Bersama ASEAN kita, 600 juta. Kalau mereka mau embargo kita, udah, kita jualan aja diantara kita. Kita juga nggak akan mati, saudara-saudara sekalian. Lebih baik kita terhormat, mengolah barang kita sendiri, daripada kita jual gelondongan, dan kita harus import barang jadi dari luar. Contoh, boksit. Boksit bahan untuk aluminium. Sekarang selama ini kita jual, dalam bentuk batu. Sekarang kita hentikan, boksit harus diolah. Aluminium bahan pesawat terbang, bahan televisi, bahan motor, bahan mobil, bahan komputer, bahan AC. Baik, saudara-saudara, kita akan bikin semua barang-barang itu di Indonesia. Pabriknya di Indonesia. Anak-anak kalian akan harus kerja dengan upah yang baik, bukan upah minimum lagi. Kita mau menjadi negara yang maju, negara yang penghasilannya lumayan untuk rakyat kita. Rakyat kita, kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan-perjuangan kita, saudara-saudara. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.